Halo sahabat Epscape dan Epsgizy, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Epscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang sering keluar saat lukok. Udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke puskesmos untuk kontrol kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan hasil tekanan darah 140 per 92 mm air raksa. Kemudian, ia dirujuk kepada ahli gizi untuk mendapatkan konsultasi gizi. Berapakah banyak natrium yang diperbolehkan untuk perempuan tersebut? A, 200-400 mg, B, 1000-1200 mg, C, 300-500 mg, D, 600-800 mg, dan E, 500-700 mg. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Langsung aja yuk kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini yang ditanyakan adalah berapa banyak natrium yang diperbolehkan untuk perempuan tersebut. Berarti, jika pembatasan natrium ini biasanya berhubungan dengan tekanan darah. Nah, di mana tekanan darah dari pasien ini kita dapatkan yaitu 140 per 92 mm air raksa. Sehingga kita tentukan dulu dia termasuk pada kategori hipertensi ringankah, sedang, atau berat. Kita lihat ke tabelnya, di sini dia tadi 140 per 92 mm air raksa, sehingga dia masuk ke hipertensi grade 1. Atau kita sebut juga dengan hipertensi ringan. Di mana, untuk diet rendah garam, ini terdapat 3 pembagian yaitu rendah garam 1, rendah garam 2, dan rendah garam 3. Nah, untuk rendah garam 1, ini diberikan pada hipertensi berat. Untuk rendah garam 2, ini diberikan pada hipertensi sedang, dan rendah garam 3 ini diberikan pada hipertensi ringan. Nah, tadi dia termasuk pada hipertensi ringan, berarti dia termasuk pada diet rendah garam 3. Nah, diet rendah garam 3 ini diberikan atau dibatasi natriumnya sebanyak 1000-1200 mg. Nah, kalau diet rendah garam 2 ini diberikan sebanyak 600-800 mg. Untuk diet rendah garam 1, ini diberikan sebanyak 200-400 mg. Sehingga, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi B, 1000-1200 mg. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang ahli gizi di sebuah catering memberikan pengarahan kepada tenaga pengolah makanan tentang teknik mencelupkan bahan makanan ke air mendidih dalam waktu yang singkat, kemudian bahan makanan tersebut diangkat dan disiram air dingin untuk menghentikan proses pemanasan. Teknik pengolahan apakah yang dimaksud? A. Boiling B. Stairing C. Poaching D. Steaming E. Blanching Nah, kita lihat ya di soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah teknik pengolahan. Nah, kita cari nih data fokusnya. Di sini yaitu tenaga pengolah makanan ini tentang teknik mencelupkan bahan makanan ke air mendidih dalam waktu yang singkat. Nah, kuncinya di sini ya teman-teman semua. Air mendidih dan dalam waktu yang singkat. Nah, kita lihat di opsi ini ada opsi A yaitu boiling. Nah, boiling ini dia sama dengan merebus teman-teman semua. Nah, dia juga pada air yang mendidih tapi sampai bahan makanan tersebut matang sehingga tidak tepat untuk soal nomor 2. Nah, berarti kalau dia sampai matang biasanya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Lalu, steaming juga tidak tepat karena steaming ini dia adalah menggulai. Nah, kalau menggulai biasanya waktunya ini juga tidak sebentar ya teman-teman semua. Lalu, kalau poaching ini juga tidak tepat karena poaching ini adalah teknik juga merebus. Contohnya ini adalah pada telur. Nah, biasanya juga dia menggunakan waktu yang lama. Nah, lanjut ke opsi D ini ada steaming. Steaming juga tidak tepat karena steaming ini dia itu sama dengan mengukus. Di mana kalau mengukus berarti kita menggunakan panas dari uap air teman-teman semua sehingga tidak tepat untuk soal nomor 2. Nah, yang paling tepat ini adalah blanching atau blanchier. Nah, ini dia tekniknya yaitu menculupkan bahan makanan ke air yang mendidih dalam waktu yang singkat. Sehingga untuk nomor 2 jawaban yang paling tepat adalah opsi E, blanching. Kita lanjut ke soal nomor 3. Tuan A menderita diabetes melitus dan dirawat di rumah sakit. Ahli gizi merencanakan diet untuk memenuhi kebutuhan serat bagi pasien. Bahan makanan apa yang sebaiknya diberikan pada kasus tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan adalah bahan makanan. Di mana kata kunci dari soal nomor 3 ini yaitu kebutuhan serat. Nah, serat ini biasanya banyak terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan teman-teman semua. Apalagi pada sayuran hijau. Nah, di sini yang paling tepat jawabannya itu adalah daun singkong. Karena daun singkong ini memiliki kandungan serat yang tinggi. Yaitu 1,9 gram per 100 gram daun singkong dengan berat bersih. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi A, daun singkong. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang tenaga kesehatan melakukan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan ibu terhadap pentingnya asli eksklusif dengan melakukan penyuluhan dan pemberian leaflet. Termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat apa yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut? Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat EBSCAP? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 4. Di sini yang ditanyakan adalah ruang lingkup kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Di mana di sini kita dapatkan data fokusnya yaitu meningkatkan pengetahuan ibu dengan melakukan penyuluhan dan pemberian leaflet. Nah, berarti di sini tujuannya itu adalah agar masyarakat aware. Nah, ini kaitannya dengan promotif. Nah, di mana promotif ini tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan atau promosi terhadap produk. Nah, di sini yang paling tepat itu adalah promotif, teman-teman semua. Kenapa bukan preventif? Karena preventif ini adalah pencegahan. Contohnya, ini pada pemberian tablet FE untuk ibu hamil agar tidak terjadi anemia. Itu adalah preventif. Jadi, pencegahan sebelum terjadi. Sedangkan kuratif ini adalah pengobatan. Nah, contohnya ini adalah ketika diberikan obat untuk kesembuhan. Nah, itu termasuk pada kuratif atau pengobatan ya. Rehabilitatif juga tidak tepat, karena rehabilitatif ini adalah penyembuhan. Intervensi juga tidak tepat, karena intervensi ini adalah langkah atau tindakan untuk kesehatan. Jadi, yang paling tepat itu adalah opsi C, promotif. Kita masuk ke soal nomor 5. Seorang perempuan 50 tahun masuk rumah sakit dengan diabetes malitus tak terkontrol sejak 2010. Kadar glukosa darah puasa yaitu 300 mg per desiliter. Nah, di mana kebiasaannya yaitu makan kurang teratur, sering minum soft drink 4-5 kali per minggu, minum minuman manis setiap hari 2 kali sehari, dan diet tidak teratur, serta suka tidur dan bangun saat makan malam. Nah, apakah tanda atau gejala menurut domain klinis pada pasien tersebut? A. Kadar glukosa darah puasa 300 mg per desiliter. B. Banyak makan dan minum yang manis. C. Peningkatan kebutuhan energi. D. Ketidakseimbangan zat gizi. E. Inteksarat tidak adekuat. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat? Langsung aja kita bahas untuk soal nomor 5. Di sini yang ditanyakan adalah tanda gejala menurut domain klinis. Berarti di sini dia diagnosa gizi, domain klinis. Di mana untuk diagnosa gizi ini, itu panduannya adalah PES atau problem berkaitan dengan etiologi atau penyebab ditandai dengan sign atau symptom atau gejala. Di sini problemnya adalah diabetes melitus ya, teman-teman semua. Nah, jadi dia DM etiologinya. Di sini berarti penyebabnya itu karena ini, makan kurang teratur, sering minum soft drink, minum manis, dua kali sehari dan dia tidak teratur. Nah, sedangkan yang ditanyakan tadi adalah tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya berarti di sini berkaitan dengan kadar glukosa darahnya. Nah, ini adalah tandanya. Jadi, dia dikatakan atau tanda dari dia diabetes melitus itu adalah kadar glukosa darah puasanya itu adalah 300 mg per desiliter. Jadi, jawaban yang paling tepat ini adalah opsi A. Kenapa bukan B? Banyak makan atau minuman yang manis ini termasuk pada etiologi. Peningkatan kebutuhan energi juga tidak tepat ya, rekan-rekan semua dengan kasus nomor 5 ini. Ketidakseimbangan zat gizi juga tidak tepat dengan tanda. Dan inteks serat tidak adekuat juga tidak tepat. Sehingga, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A. Kadar glukosa darah 300 mg per desiliter. Nah, itu tadi video pembahasan soal kita pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Epscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video pembahasan soal yang lainnya. Dan jika teman-teman ingin mengikuti bimbal kita, teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada di sini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman semua. Terima kasih telah menonton!